Di jajaran aktor kita sudah tidak bisa menemukan, kita akan beralih ke musikus gitu, atau musisi. Karena menurut kami mereka punya base, performance juga, udah biasa depan kamera, sudah berakting di videoclip. Dan yang paling serius waktu itu adalah mencari arah dewasa. Kita harus menentukan mencari seseorang yang selain mampu menghidupkan karakter, juga bisa memainkan peran tersebut secara dalam rentang waktu gitu. Dan ada kemiripan fisik gitu di antara mereka. Karena itulah Nazril Irham yang selama ini kita kenal sebagai Ariel Peter Pan, itu memainkan peran sebagai arah dewasa, karena ada kemiripan atau ada garis wajah yang cukup mirup gitu. Kalau di film ini susahnya sebenarnya dalam satu film ini kan ada area kecil, ada area maja, sama area dewasa. Jadi untuk satu line sama tokoh-tokoh itu ya agak susah. Kayak di adegan pas lagi di tempat makan, dialog di tempat makan gitu. Dengan karakternya Ara yang memang sangat dominan gitu, jadi dia mesti yang membawa alur pembicaraan gitu sama Luqman Sardi. Sedangkan dalam kekenyataannya kan dia lebih duluan di sini dan kelihatannya lebih ini. Jadi gimana caranya harus di atas dia gitu pada saat ngobrol itu, itu gue susah banget cinta begitu aja. Yang paling penting sebenarnya kalau dalam konteks Ariel, sengaja memang kami memutuskan untuk memakai nama Nazril Irham, bukan Ariel. Karena kami ingin para penggemar dan penonton itu bisa menilai Ariel di sini sebagai Nazril Irham, sang aktor dalam dunia, acting-mu di film Sang Tunggu.